Hai acara selanjutnya mau itu Hasanah dari Gus Miftah waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin waqafa salatu wasalamu ala Sayyidina Muhammadin il-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidaqi walwafa subhanakala ilmalana illa ma'alam dana innaka angtal alimul hakim wa tubu alaina innaka angta tawaburrahim rabisrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqadatamillisani yafkahu kau li amma ba'du hadratal muhtaramin para masyayih para kiai ibu-ibunyai para habaib para sepuh bini sepuh engkang estu kaulau takdimi para pejabat engkang sambun kerserawuh yang saya hormati segenap panitia pengajian mohon panggungnya dikasih kipas angin serta bapak ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah pengajian dalam rangka maulidin Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam engkang mapan wonten kota tulungagung bangun sari alhamdulillahi robbiladamin panasera umum kok niki gula panjenengan ngerasake sumuk berarti akali niki sehat soale tiang niku menawi akali mboten sehat niku biasane awae malah ratau loro orang tau ngerasake sumuk contohnya tiang edan milo kok panasikoyong ini kok rumah sana panitiani mboten sumuk jangan-jangan panitiani lak njenengan persani wong edan niku malah ratau loro jenengan persani wong edan niku kudanan ratau pilek mangan sekoboso watengnya ratau mules kudanan ratau maso angin kenapa wong edan niku ratau loro ratau maso angin soale wong edan niku mboten gadah beban pikiran milo bapak ibu mangun sari menawin jenengan ngerasake sehat terus gampang mang dadi kok wong edan mito mang dadi wong sengora kakean pikiran pokoknya rasah mau pikir ini ngopo yg mba ege wong malah tak pikir loh mata nih Jalok dipasangkan Maka bapak ibu rahimahkumullah Setipun syukuri Nikmat sehat menikah Jedengan kemeringet Berarti jenengan sehat Berarti jenengan sehat Salah satu nikmat yang sering kita lupakan Menikah nikmat sehat Biasanya orang niku kerasa Sehat niku nikmat Menawi sambun sakit Maka dikatakan Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala seseorang Yang tidak bisa melihatnya Kecuali orang-orang yang sakit Awai diwe niki kerasa Kipas angin niku enak pas sumuk Waktu niki baru kerasa banget Kok kipas anginnya ratako-tako Isong rasaki sesuatu niku nikmat Biasanya yang sesuatu niku sambun hilang Contoh Jenengan niku isong rasaki nikmat Due cangkem Kapan pas cangkem Saryawan Isong rasaki nikmat Due irung Kapan pas irung Nge pilek Umpak mau buatan pilek Niku biasanya Seng didelai elei Seng pesek lah Sakpit uruti Padahal wang pesek Niku insyaallah panjang umur Amin Napa wang pesek panjang umur Soalnya ambekannya ngirit Seng mancung-mancung Niku malah cepat mati Soalnya ambekannya boros Terlapilek mesti upilih gede-gede Ini kan Isong rasaki nikmatin duwe rambut Niku kapan Pas gundul Isong rasaki nikmatin awak Niku pas awak Wis kebacot Loro Isong rasaki nikmatin duwe bojo Niku apa Pas jomblo Begitu dah didudah Begitu dah dirondok Baru kipas angin Wang tua Kana kata-kata Aku ingin Jamaah Ngangkat kipas angin Mulai wangnya mati Begitu Kipas angin Rana colok aneh Mudah Iki anak colok aneh Niki Irungnya matamu Irung Mas angin Mas angin Calok kipas angin Irung Nah Yura cedak cedak Bro Masuk angin Masuk angin Nona didik Begitu Tekot Tekot Kabe Oncen Latang tolong Ngagungi Ngaten Ikut Pak Lora Nopo Nopo Kedah Nembung Ngaten Tenggungi Yowes Mangon Sari Laku Mbak Etak Tembungi Laku Tenggungi Pak Lora Bojone Binten Setunggal Goblok Men Lurah Sikci Lagus Mipta Nopo Lurum Boten Lagu Laya Sikci Lurah Lurah Bawa Mencintai Banyak Wanita Tetapi Mencintai Satuan Wanita Dengan Banyak Cara Mencintai Satuan Wanita Dengan Banyak Cara Bujuk Kalo Kalo Seneng Saya Cintai Dengan Banyak Cara Kadang Kadang Minak Jingu Miring Penak Jengking Monggo Tadi Isong Rasa Kini Mati Sehat Niku Rikolo Sambon Loro Kadang Kadang Kawa Diki Pas Dara Orang Duit Orang Duit Nopo Nopo Lali Bahwa Ada Sesuatu Yang Masih Dititipkan Oleh Allah Di Tubuh Kita Berupa Kesehatan Lali Waduh Wong Dibujuk Kadang Kadang Gak Direken Begitu Bujuk Nih Ilang Nambih Kroso Bujuk Dipe Wong Lio Baru Kroso Aku Nganan Aku Bertahan Kwe Sehat Ini Soalnya Nopo Sehat Awak Niku Bakal Nentoke Sehat Akal Maka Dikatakan Al-Aqlus Salim Filjism Salim Akal Yang Sehat Itu Terdapat Pada Tubuh Yang Kuat Kok Awak Ini Loro Loro Cerdas 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 Pinter Biasanya Akan Mengganggu Keterdasan Akalnya Seng Ideal Niku Awak Sehat Akali Cerdas Uripe Manfaat Milo Kulon Slogan Diwenei Sehat Kudu Manfaat Akali Cerdas Sehat Awae Sehat Milo Enten Istilah Latin Niku Nopo Mensana Incorporate Sano Sehat Apakah Pak Lurah Akali Sehat Akali Sehat Awae Waras Ngandun Bergas Iya Pak Lurah Kenapa Penyakit Diabetes Penyakit Diabetes Mubadir Tengah 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 Diabetes Tengah Mek Mulai Tengah Tengah Diabetes Tengah Tengah Diabetes Tengah Bu Juni Ayu Alah Alah Niki Tengah 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 tapi memang pada dasarnya laki-laki itu lebih sayang kepada anaknya dibandingkan kepada istrinya ketemu anak ketemu bucah cilik di dalam anaknya begitu melibu ngomong loe saya ngaruh anaknya dibangkan rombok nih dulu anaknya kata yang melotrok dunggah ke dulu bojone kata yang munggah dipelotrok ke orang ajar orang lost rarewel dia ini lost jamaah air rarewel sok kabeh selalu ala nabi Muhammad melok nikmat syukur menikau kedah di disukur eh nikmat sehat menikau kedah di pun syukuri jangan sampai kemudian kebacut lorok ngebekelingan saya contohkan betapa mahalnya orang sakit niku kulon dui jamaah tengklaten niki lorok lorok nera jelas senjelas koma niku koma niku dari yang titik lah betul teng rumah sakit Yogyo semingguning rumah sakit niku tak duit sangang puluh juta akhirnya digomulih tengklaten keluargane mongkentekan duit delalah enten anaknya singkerja wanten perusahaan batu bara singkat cerita dikabari bapaknya lorok mulih melihat kondisi si bapaknya seperti itu dia tidak tega laya mutu walayah ya orang mutu turkentean biaya karena mati-mati hurip mati pun tidak hidup pun enggan matur karo dokter dokter bapak kuloni kulak matanya resondelok bok jenengan operasi ben ngerti kulau anaknya soko Kalimantan besemulih tengklaten lanikin larang keragatnya larang maslah operasi niku motoni sandelok nih wistara popo sing penting meripati sandelok mengoperasi supaya bapak kulau bunga kulau semulih dokternya kondok untuk ngoperasi meripati bapak yang jenengan niku butuh duit sekit juta eh sekit juta nih wistara popo sing mending bapak kulau sandelok kulau mulih dioperasi pak lorok plek melek begitu meripati niku bikin buka anaknya wedi soalnya napa begitu meripati nukup jadi mau meloloh tak nih kalau mau ngomong ternyikidok piyak ini meloloh kebun nih kalau akhirnya napa sedihnya meloloh ranutup-nutup hari kedua hari ketiga akhirnya anaknya kewedeng akhirnya anaknya kewedeng dokter mang tutup meneh mawon lo ngapa aku lo rasalah dipendiliki terus ning ragati kaya wingi loh maslah meripati nukup resekergane sekit juta wistara pun apa daripada kulau dulu bapak kulau masaknya akhirnya meripati sing samun melek nih kok ditutup meneh plek membayarnya binten sekit juta membayangi betapa nikmatnya Allah memberikan penglihatan kepada kita meripati wong loroni kita mau biar pet bayar 100 juta biar pet biar seket biar biar seket pet sekit 100 juta jajah gue pengajian di logi yang ganteng bayar hai 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 salah lurai ganteng matanya goyong ini kok ganteng lurai yuk ganteng jenialah ala hirang enggak ya Allah ya semoga-moga Pak lurah panjang umur ya betapa mahalnya kesehatan menikmati dan kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan uang ilon jenengan sing gaweane sambat niki mangrungok ketenanan bagaimana kemudian uang itu tidak ada nilainya ketika orang itu sudah sakit kulauwene contoh kulauwene kundwe jamaateng Jakarta kita tahun rongewu sepuluh waktu itu satu bulan penghasilan dia minimal 500 juta 500 juta duit KB 500 juta aja kira-kira lak gitu ku dawat ya woksak Mangon Sari gisorong girenang paling gitu kok kisang gedang goreng ya balang kewo asus sama bu UGD ini kuasunnya 100 juta sebulan akhirnya nopo ketoknya urepnya ku enak banget uang gila penghasilannya 500 juta nopo-nopo kelakon tuh ngebeten pengen tuku mobil kelakon nambah sawah kelakon nambah rumah kelakon nambah bojo milorabio uang neman jodmu sunat lele hila профессional aaaww Coulda codot codot akhirnya nopo ternyata kehidupan kawan saya yang satu bulan penghasilannya 500 juta itu tidak seindah yang kita bayangkan Uri Pemonti atur kali dokter ngombe manis orawani diabet jajan bakmi rawani nganggundok kolesterol benidul ada korban pedus ini minimal sekit bucahni tapi rawani makan daging pedus soalnya nopo darah tinggi telepon kulo bahwa kulo singapura ngopo piknik boten peng rumah sakit lo ngopo ndas kulo mumet ndase mumet mawan dadak neng singapura 500 juta tapi Uri P belas rakyat hidupnya sudah diatur oleh dokter sementara kulo ikunduhi konco tukang becak namini Pak Kuat narik becae teng jalan Sultanagung kota Yogyakarta sedino penghasilannya seketewu tapi pindangan ngerti Sena jantau Pak Kuat penghasilannya mong seketewu bojone papat kuat penandonew kulo takoni lak bojomu papat penghasilannya seketewu nopo cukup Pak Kuat nggak cekap Gus kulo nikulak konco tukang becak kata soalnya jaman kulo kuliah bian kulo yotau narik becak 6 bulan ke gemraga kuliah kulo nikulak latihan sabar mereka tukang becak tukang becak koneko wong paling sabar santunya nunggu penumpang rata kau becae tumpai Dewi subhanallah beneran kok masak tumpaknya wong lio lah ya rata wong kulo becak kulo tau remuk ditabrak kero mobil diir akura nesu menyanyi lagu India matane 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 pak kuat ni kumbang gini duit seketewu pripon bojo pertama 10 hewu bojo kedua 10 hewu bojo ketiga 10 hewu bujo keempat 10 hewu patang buloh hewu sisa sepuluh ribu kagem nopo pak kuat kagem kulo sangu becak nikki uripepe enak banget orang kakek enak turun dokter wateng eluwe melebu warung halas mangan nopo nopo dipangan kadang-kadang mangan gorengan limo ngakuni telur mu aku ya tahu biar jujur Taurah ala robo-robo copet denun ya tahu sangit kopi yang bagus tanpa gula dengan ngopi rasa diwane gula itu untuk perlindungan jantung dan kopi yang paling membahayakan adalah kopi susu kopi ngajak melek susu ngajak turun hahaha milo pak lurah yang disukai kopi susu diakali kopi ini dombe susu ini dicekeli kulaki raseneng susu-susu sapi ini ku belas loraduyan mbak mbak seneng mbak soalnya umeneng soniku ngombeni rasa sapi asih air susu ibu milo lanjenenkan dui anak bayi yang nontoniku mangwene asih rongtaun seperti dawe alquran wal walidhatu yurutikna awladahuna hal ini kami laini liman roda ayu timar rodoa milo soku yang dibujul eh anakmu wajib menai susu asih anaknya rong tahun 6 bulan diganti susu sapi begitu diajak ngaji jawabannya asih ini ku praktis ekonomis demokratis dan dilindungi badan hukum asih ini ku praktis kemasannya bisa dibawa kemana-mana beto kananin sawah isok ngaji isok nah nah asih itu jelas ekonomis kemasannya tidak gampang pecah orang-orang kok aksi penyok norono orang-orang tidak gampang pecah Asi itu demokratis Maksudnya Isau tinggu anaknya, isau tinggu bapaknya Lah demokratis Dan yang jelas Asi itu dilindungi badan hukum BH Badan hukum Kenapa dilindungi Badan hukum? Supaya tidak disentuh oleh orang lain Milo sapi Gampang dicekel soalnya sapi orang Nganggu badan hukum Kan rauh no sapi bihanan rauh no Kau tulisan apa kue Aku kerasa Mak tulis aku ngerti Mengarapin ngemis ta Mohon bantuan shulawat Untuk cari Kotak ngemis Ya sabar, kue ini jenis ngundang aku ngaji Apa kan gulai duit Aku jadi khawatir Jangan-jangan panitaki nyangoni aku Nanti kotak infakila mudah Tenggara takut Tenggara kuat bayar biasa mohon Kalau orang ganggu BPJS Ya rapopo Yang nanti kiai nganggu BPJS Ya rapopo Sue-sue Pak orang ganggu SKTM Setelah keterangan tanda miskin Sementara Niki wawu Jangan versani Sing limangatus juta Loro-loro Sing seketebu Sehat Menawi ibu-ibu Mangonusari Jangan milih singpudi Lima ngatus juta Napa seketebu Cacilik ini ngopo melu-melu Aku takun bokmu Eh Mama jawab Pilih seketebu Napa limangatus Seget Suhan Allah Seketebu Bojone Papa Pilih dalam menikah Kulajing ngaji Bahkan kesehatan Mawon Supaya Awai dewi Sehat Kaya kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Ini ku umuri swidak teluh tahun Sakit aku namun pengkali Tok Itupun penyakitnya Hanya puskesmas Pusing keselio Masuk angin Tegasin apa Kanjeng Nabi Rataun duwi penyakit Aneh Aneh Lah Napa mawan sakiti Peribun caranya kanjeng Nabi Sehat Minangkani Panyuwunan Panitia Siap ke duwiti Wih Serantu duit utang Ini damal Membangun Macit Saya ngetok ke duit Oke Tak dungak ke Saya kerja gini lancar Tata kan Lah dompetmu Ada satu sewa Seketewu Sewu Ada kota infaklipat Menjengengan jemblong Gising Matane Matane Tindak kebun binatang Dilak munyok Sanghune satu sewa Pengajian Dilak kiyai Sanghune Sewu Larang kiyai Napa munyok Menjengengan Nungk ngajian Kiyai Napa munyok Napa munyok Sengok Kiyai Radia Jajeng Gureni Malah Tipe Sok Kabe Los Rarewel selawatan deh selawatan deh selawatan 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 deh utang serang di duit pengajian no se kere kere ayo deh selawatan deh di vokalisi di vokalisi di vokalisi vokalisi yang mana korupannya gak meyakinkan wireng ini vokalisi selawapole kalau kamu digiak dikatakan dasar kamu hitam kamu jawab putih bukan berarti suci hitam tidak mesti kotor buktinya kain kafan putih menakutkan kain kiswah pembukus kabah hitam tapi menyenangkan lagu hajar aswati selalu ala nabi Muhammad sali wa salim sebetulnya sebetulnya kain bagi ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad walali wal ashabi biiman khudu wa hadah salim salim daim biiman khudu wa hadah salim wa salim daim biiman khudu wa hadah walali wal ala nabi Muhammad walali wal ashabi ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad bali ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad wal ashabi ala nabi Muhammad wal ashabi ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad kodoh mangan tinggalanku lamun aku bisa balining ngalam bunyong bakal tarik kasih dunia kusang isi ya naa salli wa sallim dahi ban ala ahadah wa salli wa sallim dahi ban ala ahadah wa al-ali wa al-ahadah ban ala ahadah wa al-ali wa al-ahadah ban ala ahadah kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga mengharap alam Allah dan ribanya sali wa sallim dahi ban ala ahadah sali wa sallim dahi ban ala ahadah wa al-ali wa al-ahadah ban ala ahadah wa al-ali wa al-ahadah ban ala ahadah wa al-ahadah ban ala ahadah sungguh wana jika ini memang ada umat islam yang tak cinta Indonesia si punya mencaci pemimpin negrinya fukna sana sini kacaukan negrinya sali wa sallim dahi ban ala ahadah wal-ali wa al-ahadah ban ala ahadah wal-ali wa al-ahadah ban ala ahadah ban ala ahadah wal-ali wa al-ahadah ban ala ahadah ban ala ahadah pun berdoa bahkan negeri kami bangsa Indonesia bersatukan kami hingga akhir masa berpimpin kami bantung mereka semua sali wa sallim daima ala mada sali wa sallim daima ala mada wa al-ali wa al-asahabi wa al-kudu wa ala wa al-ali wa al-asahabi wa al-kudu wa ala sali wa ala mami muhammad jenis solawat nkri nkri harga mati bercerai kita bersatu bersatu kita teguh bercerai golek menah wa iwamla undang rabi kiamat wų lu setok okeh CS gadis ya rondo karena undang-undang janda semakin didebat joss uwe malah nangis pecek ke titik Allah ketawa was kebaco tak pribik malah titikung karo konco Raffi karo Rondoni menyenangkele ibarat numpah jaran Rauh perlu ngajari melangkai yudewis rantau kemukau mulai pengajian Bu Jonia Palurah meteng menahan putra kembar limolas kanjeng Nabi itu usianya 63 tahun dadi Nabi dari usia 40 sampai 63 berarti perang tahun 23 jadi pedagang 25 tahun jadi kanjeng Nabi Niko ladi telok songkau sejarah luwe suwe jadi pedagang daripada dadi Nabi pedagang selawetahun Nabi telulikur tahun milo lanjut dengan taukan kali kulo nopo kanjeng Nabi Niko suge kanjeng Nabi njaman dadi pedagang suge milo usia selawetahun iso kawin karo siti khotijah mas kawini 20 ekor unta sauntor gane pinten rong puluh juta lah mas kawini rong puluh ekor unta berarti mas kawini kanjeng Nabi pinten patang atos juta jajal lah bocanom rabi iso menai mas kawin patang atos juta kanjeng Nabi ku berarti keren apa suge suge milo lawang uang saegi kita tidak boleh beda dengan Rasulullah kita harus sama dengan Rasulullah kalau berbeda dengan Rasulullah namanya bitah ah ya rapopo kwe rabi kaya kanjeng Nabi mas kawini patang atos juta kwe rabi ini kapan ya rap mungkin aku mian rabi mas kawini podoh karo kanjeng Nabi 20 ekor tengung ya rap mungkin podoh kanjeng Nabi rabi umur selamai tahun kok awakmu umur telung puluh tahun rong rabi berarti bitah turmesake jarene kudu podoh iya kudu podoh bian pelurah rabi umur binten telung puluh loro bitah nah enak ini aliran golkar golongan kasep rabi beda lah kolombian ya bitah soalnya orang kok kesuen kecepetan kudu rabi umur 4 likur tahun kulau nengku rabi lah mergau kepepet matang disek matamu kok matang disek kia ngawur kiai kok matang disek kia ngawur kiai kok matang disek kia ngawur matang disek bawa lah kurang ngajar tau kiai kok matang disek padahki aku codot kulau nengku rabi kepepet mergau kulau pengen rabi umur selamai tahun kaya kanjeng Nabi tapi umur 4 likur tahun kulau pun rabi gara-gara kulau nengku manbiyan sering dijalui tulung kan ular-ular manten jadi lho no wong mantenan kulau keng menai nasihat pernikahan dinyek karo kiai kiai jaman sakmono wala gus gus kulau nengrabi kok waningandani wong rabi jadi aku tak jawab pasti diyurau apa buktini bahamudin bahamu kaya orang tau mati muda lagi jenazah aku yang mana tau apa bahamudin kudu modern disek lah ya orang apa bahamudin nih oh ini bahamudin halo bahamudin ini orang paling ikhlas pak lora ada orang mati jam piroe tandangi jam lorubingi ada orang mati ayo bungkus orang-orang bahamudin ada orang mati jam lorubingi sesok wahi ya orang ada mudin nih buka-buka dengannya mudini melebuh surga di ZDW mangkat bar sholat subuh insyaallah orang-orang bahamudin mudin nih gaul nih ya sini mudin nih sarangnya ngelinteng ngambunnya kelemba menyan wong paling ikhlas nih ada kanjeng nabi saya durungnya dati nabi gue wes uge bondone wes kata milo sakjan jane idealin ini loh mas roni kiai kudulis sukih disek baru dati kiai gue mesti kajen gimana kiai ini kulawe sukih disek baru dati kiai ini gue mesti kajen lo tenan kiai bondone wes oke omae wes api mobilnya api tekong gong pengajian itu kajen orang saat ini menung soalnya kulak ada di ukuran fisik ini kulak bondo to ngini wek neng kampong onowong sukih ratau ngibadah karo neng kampong onowong ahli ibadah tak pikirin biasa ini lebih dihajain ini sing pundi sing sukih senajanto ratau sholat rupamu seri bangun sari ya mbok tenan milo kulombien pak jaman aja yang bangun pondok ini kok ada bimbang kulo andilau antara dilema dan galau bangun mejid disek apa bangun omah disek kulo akhirnya memutuskan bangun rumah dulu pertimbangannya sederhana lah aku mbangun mejid baru mbangun omah mesti dirasani karo jamaah kailo mifta iso mbangun omah mergok oleh turan semen dari bangun mejid mbak ten acang kamu emang jawa maka saya putuskan bangun omah disek baru bangun mejid men ora dati fitnah kanjeng nabi sukih baru dati nabi maka idealnya sukih disek baru dati pejabat ini laksanik mbok ten dati pejabat baru sukih milo mesdi dirasani karo rakyat pak lurah rungo noh rungtyomah malani rungtyomah malani rungtyomah malani kulo ngomong idealnya np mo kirewis jadi lurah yur apa sing pening ngogong nguntal duwitte rakyat pak lurah tak kadani ya pak lurah lurah sakin dunesan disini sing pun ditangkep karo polisi dan jaksa jumlah e pitong atos pitong atos lurah bahasanku lo delok kasusnya nopo nguntal dana desa dana desa seharusnya dijadikan untuk kemaslahatan masyarakat desa malah dihuntalkan kepala desa laksing nguntal dana desa nuku mboten kepala desa tapi kepala dosa moga-moga lura imangonsari mboten dati lura seng nomor pitong atau siji lho aku tunggu apa kok aku lara seneng ngara kira tak kandani wadur aku ngomongin lah mergotres no karawakmu kempalurah tahu cinta itu apa cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa bisa dirasakan nih ya kalau rapor sayo gue gue mulai nih bak mandi nguyu waw rasak no banget ya gg hati-hati lho banturah kemugau lurai selamat ngga usah dongaknya tambahin lho rai mikir waduh salah milih kiai berat jadi ideal ini nonton pak jadi tokoh masyarakat kita esok sugin disi nah ini ku dari segi kehidupannya kancing nabi yang dikake lakotkanalakum virosulile uswatun hasanah jadi lang dilok uswai kancing nabi ini orang mengibadah itu termasuk kehidupannya barat termasuk kesehatannya barat ayo ajeng lo terangki kehidupannya napa kesehatannya soal rezeki ini kancing nabi napa soal kesehatannya katakan soal duitnya napa sehati oh kabe ngamplopi tipisnya ngatur-ngatur ya weh soal sih hati wai padahal aku lo lebih tertarik soal soal segini supaya orang ini lah seng sugi orang sombong seng kere orang susah jadi wong sugi ini iso melebusurku mergobondoni mergob sodako wong kere iso melebusurku mergob sabari bujumu ayo apa ya pak lorah bujumnya ayo berarti seseorang pak lorah melebusurku mergob syukur sing wedok melebusurku mergob sabar insyaallah kan bujumnya ayo pak lorah syukur mergob doi bujo ayo surga bujumnya sabar mergob doi bujo iroireng syukur lan sabar pak lorah ngule bujo seneng sing pinter apa seneng sing goblok pak lorah jawaban lorah meneng apa neng apa neng aku tangga tas lorah jeneng anak karo bujo ni ku seneng bujo sing pinter apa bujo sing goblok oh sing pinter pertanyaan kedua jeneng an milih bujo sing manut apa sing bantah sing manut lakuin gulek bujo sing manut ojong gulek sing pinter lawang pinter gue biasa nembantah lawang goblok manut milih lanjut dengan gulek bujo sing manut buih berarti bujo mu goblok nengar ngomong goblok wadi karo bujo mu berarti bujo mu galak otar sekonangan kabeh pak lorah nanti maaf pak lorah lakawai dewi wong lanang dewi bujo galak kok jeneng an sabar insyaallah sesuk ning akhirat seksone dikurangi karo gusti Allah amin nopo waksing dewi bujo galak seksone dikurangi karo gusti Allah ning akhirat karena selama di dunia sudah sangat tersiksa pak lorah wong lanang ke ojong ngantin duwe salah karo wong wedok salah si je pak lorah halah sak modahari dilenggeleng terus benpadu baleni meneh wedok di lawong ya tekoi iya melungguyu tenang biasanya wis tua jilbapiping tenang tanda-tanda setuwa jilbapiping wah sertau sing jilbapip putih insyaallah luwe parah bes amin nopo rahasia oke dengan milih rahasia sehat ini cakaos ke wale daluniku kebal jadwal kentiro suwongnya ngajibeng telu dan ini pindah tenggale galek ronggon sesu-sesu lama katang Jakarta bengi ngaji tenggak Jakarta jam sicil ngaji tengg Hongkong kalau lagi awak jani yo kesel tapi yo piknik matamu piknik ilo ngaji yo piknik ilo mungkin canggamnya atas lo ngk ini ngaji adu-adu malah piknik jadwal ngaji jadwal ngaji kacau merga bujokulo loro jadi lah pas kulo meriksa ke bujokulo tengkuala lumpur ini kulo mandek ngaji jadwal kulondek oke menurutnya jaman yura terima o pak padaku nambaknya bujo 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 sak mungmungi sak mungmungi bahasa indonesiannya apa ya sehanya-hanyanya lho sak mungmungi lah sehanya-hanyanya toh kok bujokun janjiji tenan cih pada lho napa gue semuanya nambah bujo ya nunggu takdir kok ya kalau memang takdirnya ada kan saya tidak bisa menolak takdir kalau tidak ada takdirnya ya saya ciptakan takdir saya sendiri ini sing daftar oke cip pandira ini pak lorahe kelasi mungkoyot tikus mlebuh betul lagi mungkoyot tikus sabar takdir takdir mas mas ini beda ini baju nejo biru-biru toh lagi kooperasi komunitas penggemar rondo anak si ji iya rahasia sehat kanji nabi mi turut kitab siroh nabawiyah nomor si ji kanji nabi serga poso milowo panitia ngancanikulo poson dawud mergokulo ceritane eto eto e melu kanji nabi menkulo sehat poso sing disunaki kanji nabi si ji poso senen kemis ketika kanji nabi ditanya kenapa hari senen berpuasa yaumafi wulitu karena pada hari itu aku dilahirkan berarti seminggu sekali kanji nabi ini ku memperingati maulid nabi maka bagi orang yang mengatakan maulid nabi tidak ada dasarnya anda salah kanji nabi seminggu pisang berarti dalum menikot yang mangonsari mengadakan maulid nabi enten dahasarin apa boten enten dan ini adalah aksi bila nabi yang sesungguhnya orang usah demo demo katanya aksi bila nabi aksi bila nabi ya maulutan aksi bila tawhid tahlilan aksi bila ulama managipan aksi bila negara istiqusahan aksi bila ilmu sorokan aksi bila koran semahan aksi bila janda ya lamaran cah cilik apa yang melu buju berungur rondo goyu menghormati para janda wahai para janda ingatlah bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka tapi kamu harus yakin cinta keduamu insyaallah menghadirkan surga iya amin ya amoh ini cak ke mi rondo ya amin ya amoh amin ya amoh amin ini mantep banget gitu iya amin ya amin anna tangis ke layung layung tangis se rondo hati ne bingu nange saben bengi turu dew raun no sengan janji ditumpai arang-arang haram da si numpahi sapa si numpahi pak lurah murah-murah mungkin lurah yang aneh murai wajah-wajah soleh bagus ngarap ier ier Agus orang kok insinyur ier Agusti rengek roto dino Senen iku kanjin nabi memperingati hari lahirnya yaumah fihi mulitu awad dia setahun pisan kalau hari seneng kemis kenapa berpuasa karena hari kemis disini iku kanjin nabi setoran hafalan Quran kepada Malaika Jibril nomor loruh poso sing sering disinaki karo kanjin nabi dikuna poh poson dawud lah milo kulombian jaman lemu banget rong tahun setengah tiga tahun yang lalu saya memutuskan untuk melakukan puasa dawud saat ini pun biasa dawud tapi orang ajek lah ini kalau pengen ajek poso sampai mati soalan iku disenangi karo kanjin nabi kulon iku jaman moco siroh nabawwe kanjin nabi isin pak kanjin nabi 63 tahun fisiknya top dadanya bidang perutnya rata sama dengan pak lurah perutnya rata rata-rata lemak kanjin nabi itu usia 50 tahun perang gelut sama juara gulat masih menang itu kan berarti fisiknya top karena kanjin nabi itu suka berolahraga oh kakak kulon jaman telung tahun yang lalu berat badan saya 105 kilo koncok kulon dokter UGM ngandani kulon hati-hati lo Gus usia diatas 30 tahun rawan dengan penyakit generatif opo di diabetes militus jantung koroner stroke pak lurah tahu stroke itu penyakit apa stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris senyum simetris itu kekiri dua senti kekanan dua senti lawan setruk niku nguyu ini hanya kekiri nggak ada yang kekanan tolong palur Agus dicontohkan maka mustahil kanjin nabi niku penyakit macam-macam niku mustahil mustahil kanjin nabi sakit yang aneh-aneh niku mustahil milo saya putuskan puasa daud karena Rasulullah mengatakan sumu tasihu berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat milo lanjut dengan tengah rumah sakit menawi badai operasi mesti kon poso soale poso itu menyehatkan milo rono wong poso mati no rono milo kulo nyuntuh niku palura palura men sehat mang poso dan alhamdulillah siji kulo sehat bonusi kulo kuru mbihan kulo satus limo kilo sempat mudon bobot kulo dhadi pitong puluh kilo dhadi kulo niku tengah yukjo kuru lemu kuru melebu yukjo pertama kali kuru gara-gara kulo manggon tak majite wong muhammadiyah patang tahun kulo manggon majite wong muhammadiyah kulo kuru ngopo melu muhammadiyah kulo kuru mergora tau selamatan berarti rono mangan-mangan belas wala muhammadiyah rono selamatan malurah begitu kulo pindah tengah lingkungan wong n o gara-gara bojo kulo wong n o kulo jadi lemu ngopo kulo rabi karo wong n o lemu susunya cocok ngopo pindah tengah lingkungan wong n o kulo lemu soale wong n o dedek-dede mangan yasinan mangan tahlilan mangan sholawatan mangan manakipan mangan mujahadahan man istighosahan mangan tonggone lorong jaluk di dongaki mangan ndelalah sing lorong mati mangan meneh pitong dino ilo nanti rupanya kayak besek kabe gitu mongan mangan mongan mangan ngekai kaya lho pake enakin ngekai mahmudin ta kandani melausani kono wong sholawat oleh sholawatan roleh yasin oleh yasinan roleh tahlil oleh tahlil oleh tahlil oleh tahlil oleh yumatamu kuih mongan mangan ke piye wadah kaya gitu mongan mongan rampelopan yasin ku durung diwoco lakwis diwoco jenenge yasinan tahlil ni ku durung diwoco lakwis diwoco jenenge tahlilan weh sobe jago maksud gerakan ni roleh kato oleh kato an roleh yo gondal gandul goblok meen kotang oleh kotangan roleh yo ke merke hehehe penjenengan mulai tahlilan sengkengpun tiba tahlilan itu menunjukkan sudah membaca kalimat tahlil Oh nolo sholawat orang diwoco lawis diwoco jenenge sholawatan no kato kirung dinggo lawis dinggo jenenge katoan sempak turung dinggo lawis dinggo jenenge sempakan kotang pula di PP yae MMP apa kotang begitu dinggo kotangan ngono ngonoke santri kotakon apabah hukumnya melihat kotang waduh ya Allah pun yo tak jawab tergantung di lo eneng di la la paling jemuran orang apa-apa lapas dinggo kado rondo lah masalah palurah orang-orang siji kancing nabi sehat mergoposo nomor loro mergopkan cik nabi mengatur pola makan Bagaimana pola makannya kancing nabi nah nukomun lanak kulhat dan haju waida akan alam nasbah kami ini adalah kom yang belum makan sehingga kami lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang dan tidak makan nojo warek warek waduh kalau Pak lurah sudah berhenti makan sebelum kenyang kapan pas lawe ora cocok lawe cocok ya diajar terus milo saya itu orang yang jarang menghadiri resepsi pernikahan karena bagi saya resepsi pernikahan tuh banyak kemubadiran oboknya kelas yang membangun sehari nyumbang saya kata ibu melepunin gedung kabeh di cikok yesss kayaknya kadang-kadang ngemangannya lah dintai kaya cikok bakso karumi yang dipangani bakso ini ditinggal ngembatan ini kulak mubadir milo kulak diundang resepsi nikah ini kulak tau mangkat karena kulak dilok panganan di gua ini kulak tegok santri kulak di pondok ini kabeh gratis ngajinya sak mangane di pondok kulak kondokwe mangan jikok sepiro akura urusan tapi kudung dintai piringmu kudursi santri ini kulak lorah makan Masya Allah gunung merapi pindah di piring teman-teman manganegi orang aku sendok takkan ini sekop sing nomor telu kanjing Nabi menghargai makanan maka kanjing Nabi tidak boleh menyanyiakan makanan sampai beliau mengatakan idha akala ahadukum falayam sahyadahu hatayal ikoha awyul ikoha ketika salah satu diantara kalian makan janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya jadi barmangan itu sunah tangannya dimut utawa kongemod ke bojone melo sesesu sepak lu abar sarapan bojomu diceluk bulurah nama mas nanti cangkemu nyoh niku hukume sunah lu tenang tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri tidak berlaku sesama anggota Banser menjijikan kenapa kanjing Nabi sampai seperti itu jawabannya sederhana inna kumla tadru nafi ayyito ame kumul barokah karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya jadi lanjut dengan ngombe wedang kaya ngombe niku diombe separuh sing separuh di gua bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang Hai milah jadi gua bu ngombe niku mtkk bila perlu sakwadai dimplok Abah kuloteng lampung niku menawi dahar ngombe niku rampung dahar piringin niku disuntai ngombe niku itu saking piring jadi piringnya resih kayak baris aisahnya jaman kula cilian kula tako nih bah kok ngombe niku ngombe niku ngombe niku melalui piring ini supaya rana upil sing nemplek ngombe niku piring eh upo kok upil sampai seperti itu karena apa yang ada berkahnya justru yang itu milah ibu kulombian pasyat kali kula li wiki lakmangan jikuk lawuk sena jantuk wetuku wai milih dewi jikuk o sing cilik ojo sing gede lah napa bu luwe api kerosok kurang daripada berlebih-lebihan pesennya waktu itu sederhana jajalah wakmu lakmangan yang warung jikuk dewi wadih wolak walik gulai sing gede kaya uraulem sampai kanjik nabi menghargai makanan ku napa kanjik nabi ngajar ke dumateng kula panjen dengan samim menawi badai dar kondonga napa dongone allahumma inni a'udhubikamin alhu eh allahumma inni a'udhubikamin alhu ba'is allahumma bariklana fima rozaqtana lanjen dengan tau mondok tau latihan bahasa Arab dongone ini bikin lucu lucunya tengpundi sing mangan weteng weteng wetenge dewe sing rasa ke ilat-ilatnya dewe sing warak weteng wetenge dewe ngopo kok dongone jama bariklana berikanlah berkah kepada kami kudune barikli berikanlah berkah kepadaku mergokan jiknabiniku ngajar ke dumateng kula panjen dengan samim bahwa makanan itu hadir di hadapan kita merupakan jasa banyak orang wujudnya segoneng pirengmu siapakah yang berjasa dari mereka sing macul sing luku sing daud sing tandur sing matun sampai sing musuh si beras sing liwet sing nyugoh keteng jenengan begitu jenengan dungo allahumma bariklana semuanya ikut merasakan doamu milo kok wermangan randungo gue berarti zolem dengan sekian banyak orang milo ambuwe orang jawa ni ku nopo sing ditandur ni sawah sampai dati sego jenengin bedo supaya awak edwik mempunyai rasa tepos liroh karu wong sing berproses dengan ini dadal delo ene lawang inggris niku pak lurah ditandur sampai dati sego jenengin mungsiji nopo rice lawang jawa mboten Pak lurah ditandur ni sawah jenengin pari pari bahasa inggrisnya rice pari onowoy jenengi gabah gabah bahasa inggrisnya rice gabah mungsiji jenengi gabah siji kok upo goblok 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 apa mbak kawan mbak mudin last last bahasa inggrisnya rice gabah di giling jenengi beras beras bahasa inggrisnya rice beras tugel jenengi menir menir bahasa inggrisnya rice beras dimasak jenengi sego sego bahasa inggrisnya rice segomong siji jenengi upel eh upo upo bahasa inggrisnya rice sego dimasak jenengi intep intep bahasa inggrisnya rice sego dimasak dowo jenengi lontong bahasa inggrisnya rice sego wingi jenengi wadang bahasa inggrisnya rice sego di pepe jenengi karak bahasa inggrisnya rice canggam yang orang jawa dilawan ya lo kalau kulo buangga dari orang jawa kalau kulo sesok tanggal 1 2 ini kulo ngasal undangan saking raja kelantan di malaysia kulo kondo saya mau ngaji tapi tetap saya diperbolehkan menggunakan belangkon karena belangkon identitas orang Jawa woi ngerti ngapa belangkon mentolening buri seolah mentolening harap nutupi raimu ini kunji dengan lakoni insyaallah jenengan sehat kabeh amin Allahumma pun jam setengah rolas kira-kira pindah tenggalek masaknya minggu ke dalon nyun hadiah fatihah ke kembujuk gula muka-muka es itu penyakit dirisi dikali bersedia Allah alfatiha alfatiha Allahumma rezeki nabi alfi alfi karamah Allahumma rezeki namin ahli sunnah wal jamaah Allahumma rezeki nabi khusnil khatimah wanaud bikami suil khatimah wadahkina jenna tamal abrar ya azizu ya ghofer ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin mangon sari matun wun wa thalumafiq ilaqfami tariq walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi Allahumma rezeki nabi khadirin yang berbahagia demikianlah Mawai Dodo Hasanah yang telah disampaikan oleh beliau kus miftah yay hajib miftah